Intro Bismillahirrahmanirrahim Sebelum upacara mulai, marilah kita menyanyikan himna pribadi. Intro Pribadi tempat menuntut ilmu Dengan cinta guru siswa dan orang tua Insan pribadi rajin cirinya Tanpa lelah belajar dan berusaha Memiliki ahlak mulia berguna bagi bangsa Adalah cita-citanya Yang muda disayangi Yang tua dihormati Bertutur jujur sifat Insan pribadi Mari majukan Indonesia yang kucintai Bergabunglah dengan pribadi Berguna bagi nusa dan bangsa Memiliki ahlak mulia Berguna bagi bangsa Adalah cita-citanya Yang muda disayangi Yang tua dihormati Bertutur jujur sifat Insan pribadi Mari majukan Mari majukan Indonesia yang kucintai Bergabunglah dengan pribadi Berguna bagi nusa dan bangsa Upacara hari Senin dan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Tanggal 27 Juli 2020 Siap dilaksanakan Pembina upacara memasuki ruangan conference Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pembacaan teks Pancasila oleh Pembina upacara Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pembacaan pembukaan pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia Dengan selamat sentausah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi dan keadilan sosial Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia Yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Amanat pembina upacara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Segala putih dan putih kita aturkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa melimpahkan segala karuniannya Petunjuknya kesehatan untuk kita semua Sehingga kita hingga saat ini dalam kondisi yang baik Dan mudah mengikuti setiap kegiatan Bapak dan Ibu guru yang saya hormati Anak-anakku sekalian yang saya cintai Minggu ini kita ada program yang sangat penting Perlu kita perhatikan dan juga perlu kita hayati bersama Yaitu kegiatan program Kegiatan atau program kurban 2020 Yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok Untuk itu Saya ucapkan Terima kasih kepada seluruh orang bahasiswa juga Kepada kalian semua Yang telah berperan aktif Dan berpartisipasi Dalam kegiatan ini Guna Menyukseskan Kurban 2020 Anak-anakku sekalian Perlu kita ketahui bahwa Di dalam kehidupan kita Kita sering Mendapati Hal-hal yang Sekiranya Mengundang Daripada keprihatinan yang Ada Semisalnya adalah Bagaimana kita melihat Saudara-saudara kita saat ini Yang sedang Dalam kondisi yang sulit Ataupun Perlu bantuan Atau pertolongan Kurban Menjadi salah satu Saluran Dimana kita Bisa berbagi Kepada saudara-saudara kita Yang membutuhkan Diharapkan mereka akan Kembali bersemangat Untuk menjalani hidup Sehari-hari Dan kembali untuk Optimis Dalam mengisi Kehidupan Sehari-hari mereka Kita biasanya Membantu orang Sehari-hari Dengan mudah Ataupun kita bisa Membantu setiap saat Tetapi Dalam Nuansa kurban Atau dalam Momen kurban ini Tentunya Ketika kita membantu Dengan mengeluarkan kurban Dimanapun kalian Memberikan kurban itu Akan mendapatkan Keutamaan Yang luar biasa Keutamaan Dan cinta Yang luar biasa Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk itu Anak-anakku sekalian Jangan sampai Kalian melewatkan Momen penting Di tengah pandemi ini Agar kita Senantiasa Tetap Optimis Tetap konsisten Untuk Mengeluarkan kurban Dan menyalurkan kurban Kepada Mereka-mereka yang Membutuhkan Kurban Bentuk cinta Kepada Allah Dan peduli Kepada sesama Sekian Sambutan yang bisa Saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembacaan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Dengan nama Allah yang maha pengasih Dan maha penyayang Maha suci Allah yang maha esa Pencipta alam semesta Segala sesuatu atas kodrat dan irodatnya Tiada makhluk yang dapat berbuat sekehendaknya Tanpa seizin Allah yang maha kuasa Pada hari ini Kami, keluarga besar SMP, SMA pribadi Bandung Melaksanakan upacara bendera Kami sadar betapa besar lindenganmu Ya Allah kepada kami Di saat-saat melaksanakan upacara ini Ya Allah Ampunilah dosa dan kealpaan kami Ayah dan ibu kami Serta guru-guru kami Karuniakanlah kesabaran Ketahanan dan keteguhan iman Kepada kami Dan kepada seluruh bangsa kami Ya Allah Hindarkanlah sekolah kami Dari segala halangan dan rintangan Jauhkanlah kami dari sifat malas Yang merusak ketahanan sekolah Agar kami dapat mengikuti Kegiatan belajar-mengajar Dengan tenang Ya Allah Limpahkanlah kepada kami Taufik dan hidayah Serta kekuatan Untuk memikul tugas bangsa Musa dan agama Pembina upacara meninggalkan ruangan konferensi Upacara selesai Pembina upacara tersebut Pembina upacara tersebut Kepala tersebut Kepala tersebut